selamat menikmati 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 ya artinya bermusuhan matematik bahasanya gitu ya alhamdulillah kalau di wadah pertunan ini tidak ada seperti itu karena kita sendiri menyadari kita tuh saling mensupport, saling mendukung bahkan berbacam-bacam karakteristik dari usia dini ibaratnya balita hingga berdewasa, bahkan pelansia dan bermacam-macam latar belakang dari ibaratnya sekiranya dari pijat sampai mahasiswa disini ada mahasiswa, banyak sarjana juga disini juga, jadi disitulah sharingnya gitu kan, jadi motivasi kalau-kalau kan, kalau yang tadi bang siapa tadi? bang? bang opik bang opik ini kan sebagai rakan ya, betul, rakan disini kalau saya boleh tahu nih, menurut bang opik yang artinya, mohon maaf ya, artinya yang bisa seperti apa sih bang, kesehari-hariannya menurut bang opik sendiri, seperti apa mereka oke, ini sebelumnya saya berterima kasih banget ya, saya udah diundang bersama teman-teman pertuni, dirugas TV juga, jadi kebetulan, ini secara kebetulan ini, Pak Adik ini teman-teman saya dulu saya 20 tahun, gak ketemu sama beliau dulu dia normal waktu SMP dia normal suatu ketika, kita sudah pisah kita dengan masing-masing kelihatan aktivitasnya, dia kecelakaan kecelakaan, nah disitu saya udah lama 20 tahun saya gak ketemu, pas ketemu lagi dia sudah menjadi tunanetra dan dia menjadi, dia apa namanya punya organisasi, jadi disitu namanya pertuni akhirnya saya setiap hari berkomunikasi dengan Pak Adik ini, saya komunikasi sekolah CC, lihat kesehariannya gitu kan ternyata disini saya kagum dibalik kekurangannya itu ada kelebihan tersendiri contoh pendidikan ternyata dia S1 ya, dan teman hampir mayoritas semua itu anggota pertuni mahasiswa dan ada yang ngajar jadi guru nah disitu juga ada beberapa teman dari anggota pertuni dia musisi musisi nama bandnya itu disnet band disabilitas netra band nah disitu saya tergugah nah basically saya kan di bidang event ya di bidang entertain akhirnya saya mencoba untuk apa namanya ya membagikan kreativitas mereka jadi saya sendiri yang normal aja kaget dalam arti kata kaget yang kekurangan bisa semangatnya luar biasa dia mau terus berjuang gitu jadi jangan melihat kekurangnya tapi lihatlah kelebihan kita kata Pak Adik ini gitu makanya kesehariannya itu ya luar biasa rata-rata kan orang ya kutem gitu ya orang kuna netra pikiran saya gitu kan hanya bisa terdiam karena tidak bisa melihat nah ternyata saya setelah masuk saya dipercaya untuk ngurus ya pengurus di pertuni dan saya kaget luar biasa keseharian mereka ya saya kacauin di pola jadi ya memang teman-teman juga saya sedikit ada apa namanya sirpuan dari Pak Mopit bahwa dulunya bisa dia bisa melihat dia normal dia teman SP saya setelah kita lulus masing-masing tuh ya mari kemana gitu lu nakal cuma dia pintar pintar sampai ini saksi hidupnya guru matematika dikomplek sama dia karena dia hobi matematik gitu dan saya kaget ternyata setelah 20 tahun ketemu kondisinya seperti ini dan dia ternyata terjun ke dunia politik dunia tentang hukum Indonesia terus jam terbang dia sampai ke kementerian dan dia salah satu apa padahal inisiator ada di Perumas di Cilegon itu sekolah khusus negeri satu Cilegon ini inisiatornya dia dia yang apa namanya bergerak ke kementerian Alhamdulillah sudah berjalan disitu sekolahannya khusus anak-anak yang disabilitas bukan hanya tunanetra aja saya kan keseharian ya kan Pertuni disitu juga sekrenya jadi saya lihat ternyata memang apa namanya ya mereka-mereka kekurangan itu luar biasa artinya ada kekurangan ada punya kelebihan pasti pasti itu madan saya kagum kelebihan itu ternyata dia keserata-rata orang normal itu kadang kan orang tunanetra suka dibilang si mata batin nah ini salah satunya kalau dulu kan ada sebutan dari gua hantung nah ini sebutan dari gua Ciputri ya oh iya oke ini saya petugas tv ini ternyata emang kebelum santai kita ya terus kalau saya boleh tanya apa ketuanya yang memang dulunya pernah melihat atau yang cerita-cerita yang dulunya pernah melihat juga mungkin yang lebih tahu ketua dia karena ini sebenarnya murid-murid dia dulunya waktu sekolahnya dianggota kami itu ada yang berjalanannya dulunya melihat dan dari kecil pun sudah tidak melihat bahkan ada yang tunanetra itu dibagi dua ada yang total dan blank blank itu total ya kayak saya terus ada yang officer ada sisa pernyataan belum bukti dari kecil yang saya ada sisa pernyataan turun-turun ada yang total dia juga seorang mahasiswa yang lihat belum bukti dia total sekarang total dulunya pernah melihat pernah kalau yang ini ini hikmat bukan alam dulu secara kebetulan bukti iqbal hikmat itu bersaudara tiga bersaudara musisi semua ini keyboardist dia drummer ini vokalis nah kalau dimuka kayak ikhsan idol buka yang jauh-jauh dari maluku sekolah dari maluku itu pemain gitar jadi jadi hikmat ikbal sama bukti keluarga keluarga itu gimana cerita itu gimana melihat ya coba bukti gimana bisa ceritain sebenarnya tunanetra itu kan bisa disebabkan karena ganafaktor bisa dari internal itu bentuknya bisa dari keturunan biasanya atau mengalami memang kelainan semenjak masa kandungan seperti itu cuma kalau saya ini sama adik-adik saya itu tunanetra bukan dari lahir sebetulnya dari setelah lahir dari keturunan pun menurut pengakuan orang tua sih tidak ada cuma seiring berjalannya waktu semakin besar semakin besar gitu kita terlihat beda aja dari sisi penglihatan itu beda dari anak pada umumnya seperti itu terus apa yang dirasakan siapa tadi Mas Mas Vukti sama adik-adiknya sama gak yang dirasakan jadi kalau saya itu dari usia satu setengah tahun itu gara-gara ini awalnya dari kena step step panas panas tinggi cuma waktu itu pas SD itu saya masih bisa kayak membedakan warna terus melihat jalan kalau misalnya kondisi siang seperti itu terus juga apa namanya membedakan besar kecil benda ukuran benda itu masih bisa cuma kalau untuk ukuran font atau huruf itu saya enggak bisa dan kecil pun sudah enggak bisa dan adik-adik pun kasusnya sama 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 tingkatannya yang lebih baik mungkin kalau adik-adik itu lebih baik tidak bisa melihat petualang ya berbogor sendiri naik turun bus naik turun apol posisi sudah sudah ini total saya awalnya melihat 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 juga dari SD kelas 2 saya dari lahir sampai SD kelas 2 tidak bisa melihat memang benar kata teman tadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kalau saya dari faktor internal tidak ada salah satunya faktor game itu tidak ada saya jadi pas umur 8 tahun karena mungkin kuasa Allah saya dikasih angk untuk melihat dengan satu warna yang indah yaitu gelap jadi kalau ledekan ya oh ada asal kita yang dihadiri sini untuk mental sosial terbangun dari dulu jadi untuk omongan buta tidak bisa melihat itu hal biasa jadi tidak lokalan membuat suatu ketersinggungan kecuali mungkin teman-teman di rumah yang lagi nonton kalau ketemu sama teman-teman orang yang mungkin kurang interaksi sosialnya di rumah mana itu mereka mudah tersinggung mudah tersinggung karena masih suka baper tapi kalau ledekannya buta tidak bisa melihat ya memang buta tidak bisa melihat jangankan kita bilang kita datang pegang ini siapa coba tebak naik mungkin sejarah baper 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 kudungan lah karena mungkin kalau siapa tadi mas yang dari maluku merasain setelah bergabung di pertuni seperti apa mas alhamdulillah karena saya juga dari maluku saya sudah terbiasa gabung di pertuni juga disana jadi pas lulus sekolah saya tes kuliah tembus di Banten sini saya sama mukti saya mau hikmat ini satu kampus mereka kampus negeri bukti sama WD kenali gara-gara lomba catur saya bukti dulu dari bukti dari 2000 ketemu di final mereka kedua akhir sekarang satu band jadi kalau menarik sambil diminum dulu soalnya semakin luar biasa seru memang anak-anak saya bapak asram jadi manja saya abis ini kerabak maksudnya mungkin sedikit salahin juga ya wadah kita ini memang wadah yang berskala nasional ya beruk berskala nasional dan itu memang dibangun atau dibentuk untuk menaungi teman-teman disabilitas dan memfasilitasi sekaligus mengadvokasi inspirasi teman-teman karena mungkin dari dulu ya dulu teman-teman di Tuna Netera itu ya di Indonesia masih dianggap itu sebuah hal yang menjijikan kalau bisa dikatakan melalui merendah merendah dianggap tidak berguna bukan rekayasa tapi memang fakta bahwa anak-anak ABK atau berkultur khusus itu selalu dipandang bahwa itu tidak berguna jadi dengan adanya wadah ini diharapkan bisa mewadahi teman-teman berkultur khusus sekaligus menunjukkan kepada masyarakat pada umumnya bahwa anak-anak berkultur khusus pun mampu bersaing dengan anak-anak berkultur khusus sampai abang terharum artinya buat teman-teman yang di luar juga kita jangan 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 memandang sebelah mata karena kita punya kekurangan ada juga kelebihan yang diberikan terus biar-biar ingat timplang saya pengen yang nanya saya lagi ini 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 gimana semenjak dipertuni ini ada hal-hal yang lucu unik atau gimana kok kalau dipertuni itu kan kita ibaratnya itu dipertuni itu kan sebagai wadah untuk teman-teman dipertuni dipertuni